Bab 11 Aku Sudah Baik Tidak Mencari Mereka Untuk Memperhitungkan Masalah Ini Hari Ini, Aku Akan Membuatmu Merasakan Tinju Runtuh 8 Langkah Yang Sebenarnya Pimpin Jalan Setelah Mengambil Keputusan, Winson Deng Berkata Dengan Suara Yang Berat Yar, 8 Fajra Agung Semuanya Menjadi Bersemangat Meskipun Master Hall Pernah Mendemonstrasikan Tinju Runtuh 8 Langkah Kepada Mereka Sebelumnya Akan Tetapi, Tinju Runtuh 8 Langkah Itu Adalah Teknik Membunuh Esensinya Hanya Dapat Diapresiasi Dalam Pertarungan Asli Pada Saat Ini, Tommy Sun Dan Tate Zhao Bahkan Merasa Luka Mereka Tidak Begitu Menyakitkan Lagi Keduanya Menegakkan Punggung Mereka, Memenuhkan Momentum, Lalu Membawa Winson Deng Ke Vila Keluarga Jiang Bocah Yang Di Dalam, Dengar, Master Hall Kita Telah Tiba, Cepat Keluar Untuk Menerima Kematianmu Berdiri Tegak, Tommy Sun Menyeret Tangannya Yang Terluka Dan Berteriak Dengan Keras Dia Terlihat Seperti Seorang Anak Kecil Sombong Yang Belum Pernah Berkelahi, Sudah Berbalik Dan Memanggil Orang Dewasa Untuk Membantunya Hanya Saja, Setelah Berteriak Tiga Kali, Tidak Ada Respon Sama Sekali Dari Dalam Rumah Jangan-Jangan Mereka Sudah Lari Beberapa Fajra Agung Yang Berada Di Belakang Saling Memandang Dengan Bingung Kita Masuk Dan Melihat-Lihat Seseorang Menyarankan Namun Saran Tetaplah Saran Tidak Ada Satupun Yang Berani Menyentuh Tempat Itu Termasuk Orang Yang Memberi Saran Tersebut Luka Yang Dialami Saudara Kedua Ketiga Dan Kelima Jelas Terlihat Kalau Mereka Masuk Dengan Gegabuh Diserang Tiba-Tiba Bagaimana Ayo Winson Deng Menghela Nafas Di Masa Yang Kritis Tidak Disangka Tidak Ada Orang Yang Bisa Mengambil Alih Dia Sudah Telah Berjuang Di Namping Selama 7 Tahun Jelas Bahwa Perjuangannya Ini Sia-Sia Tidak Ada Pilihan Lain Dia Hanya Bisa Melakukannya Sendiri Winson Deng Memimpin Dan Masuk Kedalam Vila Keluarga Jiang Vila Keluarga Jiang Berantakan Semua Macam Perabotan Hancur Berkeping-keping Ini Menunjukkan Betapa Menyedihkannya Adik-Adiknya Dipukuli Sebelumnya Sementara Di Tengah Kekacauan Ini Seorang Pria Sedang Menundukkan Kepalanya Dengan Hati-Hati Memilah Bahan Obat Kamulah Yang Melukai Orang-Orang Dari Win Holku Winson Deng Bertanya Dengan Suara Tajam Pihak Lain Tetap Diam Masih Tetap Mengurus Urusannya Sendiri Dan Memilah Bahan Obat Tidak Berbicara Berarti Kamu Mengakuinya Winson Deng Mencibir Jangan Berpikir Hanya Karena Kamu Keluar Dari Tempat Itu Kamu Bisa Bertingkah Sesuka Hati Aku Beritahu Kamu Aku Winson Deng Juga Keluar Dari Tempat Itu Terlebih Lagi Tahun Itu Aku Hanya Perlu Satu Poin Lagi Sudah Bisa Tetap Tinggal Di Sana Penilaian Tahunan Di Wick Valley Nilai Sempurnanya 100 Nilai Untuk Lulus 60 Sayangnya Winson Deng Hanya Mendapat Nilai 59 Akan Tetapi Ini Juga Berarti Bahwa Di Antara Penjahat Yang Tersingkir Dia Adalah Yang Terbaik Awalnya Dia Berpikir Bahwa Dengan Mengungkapkan Identitasnya Pihak Lain Minimal Juga Akan Bereaksi Sedikit Akan Tetapi Yang Menyambut Winson Deng Tetaplah Kediaman Pihak Lain Itu Seperti Tuli Seluruh Perhatiannya Difokuskan Kepada Bahan Obat Di Tangannya Dia Memilih Dengan Sangat Hati-Hati Setiap Bahan Obat Harus Dilihatnya Berulang Kali Baru Bisa Memutuskan Apakah Obat Itu Akan Dibuang Atau Disimpan Sejak Meninggalkan Wick Valley Winson Deng Tidak Pernah Diabaikan Begitu Saja Seperti Ini Delapan Fajra Agung Yang Mengikuti Masuk Saja Tidak Tahan Lagi Master Hall, Tidak Perlu Bicara Omong Kosong Dengannya Lagi Bunuh Dia Buat Dia Mengerti Siapa Bosnya Disini Winson Deng Mengertakkan Gigi Dan Berkata Kalau Kamu Diberi Muka Tidak Mau Maka Aku Tidak Akan Bersikap Sopan Lagi Setelah Mengatakan Itu Winson Deng Segera Mengambil Dua Langkah Bam Bam Seluruh Vila Sepertinya Bergetar Dua Kali Keren Master Hall Kalau Bertindak Memang Sungguh Luar Biasa Para Delapan Fajra Agung Merasa Kagum Terutama Saudara Kelima Budihan Yang Awalnya Masih Mengira Dirinya Sudah Lumayan Menguasai Tinju Runtuh Delapan Langkah Dia Langsung Tidak Bisa Memalingkan Pandangannya Hanya Dengan Teknik Pembukaan Ini Sudah Bisa Mengalahkan Tekniknya Dalam Sekejap Bam Bam Winson Deng Mengambil Dua Langkah Lagi Alasan Mengapa Tinju Runtuh Delapan Langkah Disebut Tinju Runtuh Delapan Langkah Adalah Karena Setelah Akumulasi Kekuatan Delapan Langkah Selesai Kekuatan Pukulannya Akan Sangat Besar Akan Tetapi Dalam Pertarungan Antara Dua Orang Mereka Biasanya Tidak Mungkin Akan Memberikan Kesempatan Kepada Lawan Melakukan Delapan Langkah Untuk Mengakumulasi Kekuatan Oleh Karena Itu Setelah Empat Langkah Winson Deng Sudah Siap Untuk Serangan Namun Saat Dia Melihat Kedepan Lawannya Masih Duduk Disana Kepalanya Bahkan Tidak Mengangkat Kesombonganmu Tidak Tahu Batas Semua Ini Kamu Cari Sendiri Hanya Orang Bodoh Yang Tidak Akan Mengambil Kesempatan Yang Diberikan Kepadanya Secara Cuma-Cuma Winson Deng Segera Mengubah Empat Langkah Akumulasi Kekuatan Menjadi Delapan Langkah Diikuti Dengan Selesainya Langkah Kedelapan Winson Deng Langsung Melesat Seperti Anak Panah Yang Ditembakkan Dari Busur Terlalu Kuat Benar-Benar Terlalu Kuat Delapan Fajra Agung Yang Di Belakang Semuanya Mengacungkan Jempol Ini Adalah Pertama Kalinya Mereka Melihat Master Hall Menyerang Dengan Seluruh Kekuatannya Dengan Kekuatan Ini Jangankan Orang Di Sisi Lain Bahkan Seekor Harimau Pun Bisa Dipukul Sampai Mati Winson Deng Sendiri Juga Merasa Sangat Puas Jika Dia Bisa Melakukan Pukulan Seperti Ini Dalam Penilaian 7 Tahun Yang Lalu Dia Jamin Dia Bisa Mendapatkan Nilai Minimal 61 Poin Namun Saat Dia Berpikir Kemenangan Telah Ditentukan Tiba-Tiba Lawannya Mengangkat Kepalanya Melihat Mata Yang Tajam Dan Wajah Yang Farnilier Winson Deng Merasa Seolah-Olah Dia Telah Jatuh Kedalam Gua Es Menyadari Bahwa Tinjunya Masih Bergerak Maju Dia Menggunakan Seluruh Kekuatannya Untuk Memiringkan Arahnya Dengan Paksa Bam! Pada Akhirnya, Pukulan Tersebut Tidak Mengenai Siapapun Melainkan Mengenai Dinding Di Sebelahnya Sebuah Lubang Besar Langsung Muncul Di Dinding Beton Dalam Jarak Sedekat Itu, Kenapa Masih Bisa Meleset Tidak Mungkin Meleset, Master Hall Melakukannya Dengan Sengaja Apa Kamu Tidak Melihat Bocah Itu Ketakutan Setengah Mati Sampai Tidak Bergerak Sama Sekali? Master Hall Pasti Merasa Bahwa Langsung Membunuhnya Terlalu Membosankan Seharusnya Dia Ingin Membiarkannya Tetap Hidup Dan Menyiksanya Pelan-Pelani Delapan Fajra Agung Memberi Komentar Satu Demi Satu Namun, Detik Berikutnya, Master Hall Mereka Winson Deng Malah Berlutut Di Tanah Menyentuhkan Kepalanya Ketanah Lalu Memohon Belas Kasihan Tuan Muda Pemilik Fali Aku Benar-Benar Tidak Tahu Ini Anda Aku Salah Aku Pantas Mati Winson Deng Bermimpi Juga Tidak Akan Berpikir Bahwa Kontestan Yang Tersingkir Yang Menurutnya Tidak Sebaik Dirinya Rupanya Adalah Mimpi Buruk Setiap Penjahat Di Wik Fali Tuan Muda Pemilik Fali Tavis Ye Harus Diketahui Hobinya Mandi Di Pemandian Air Panas Itu Gara-Gara Tavis Ye Ketika Tavis Ye Melemparkannya Kedalam Gua Es Dan Membekukannya Selama Tiga Hari Tiga Malam Tavis Ye Baru Berusia 13 Tahun Situasi Apa Ini? Delapan Fajra Agung Langsung Tercengang Mereka Jelas Memiliki Keuntungan Pihak Lain Bahkan Tidak Berani Melawan Kenapa Master Hall Malah Berlutut? Meskipun Mereka Memutar Otak Mereka Sampai Keluar Asap Pun Mereka Tetap Tidak Mengerti Apa Yang Sedang Terjadi Cacatkan Satu Lenganmu Terlebih Dahulu Deh Tavis Ye Melirik Winson Deng Lalu Berkata Dengan Ringan Ya, Tanpa Ragu-Ragu Sama Sekali, Winson Deng Mengulurkan Telapak Tangan Kanannya Dan Memukul Lengan Kirinya, Tulang Lengan Kirinya Langsung Patah Dan Hancur Winson Deng Tidak Perlu Ada Lagi Tavis Ye Melanjutkan Terkeliling Dan Berkata Tidak Masalah, Tidak Masalah Winson Deng Menganggupkan Kepala Terus Menerus Seperti Ayam Yang Mematuk Nasi Begini Saja Dulu, Keluar Dari Sini Tavis Ye Melambaikan Tangannya Dan Berkata Dengan Tidak Sabar Oke, Oke Winson Deng Bagaikan Telah Diberikan Amnesti Dia Merangkak Dan Berdiri Dari Tanah Menemukan Bahwa Delapan Fajra Agung Bawahannya Masih Tertegun Di Sana Dia Merendahkan Suaranya Dan Berteriak Apa Kalian Mau Ingin? Masih Tidak Cepat Pergi Delapan Fajra Agung Baru Bereaksi Dan Dengan Cepat Mengikuti Jejak Winson Deng Setelah Berlari Setidaknya 10 Kilometer Tanpa Berhenti Lalu Melihat Ke Belakang Untuk Memastikan Kalau Tavis Ye Tidak Menyusul Winson Deng Langsung Terduduk Di Tanah Master Hall, Siapa Sebenarnya Orang Itu? Saudara Kedua, Tommy Sun Tidak Bisa Menahan Diri Dan Bertanya Awalnya Masih Berpikir Kalau Master Hall Dapat Membantunya Membalaskan Dendam Tangannya Yang Dicacatkan Tetapi Tidak Disangka Master Hall Malah Menambahkan Satu Lengannya Lagi Masalahnya, Masih Dia Sendiri Yang Mematahkannya Jangan Mengajukan Pertanyaan Yang Tidak Seharusnya Kamu Tanyakan Winson Deng Berkata Dengan Rasa Takut Yang Masih Ada Intinya, Lain Kali Kalau Kalian Melihatnya, Kalian Harus Menghindarinya Semakin Jauh, Semakin Baik Penjelasan Apa Yang Harus Kita Berikan Kepada Perusahaan Li Saudara Kelima Budi Han Ragu-Ragu Sesaat, Lalu Bertanya Jelaskan Apa Yang Harus Dijelaskan Aku Sudah Baik Tidak Mencari Mereka Untuk Memperhitungkan Masalah Ini Kenapa Mereka Memprovokasi Orang Yang Tidak Seharusnya Mereka Provokasi Mereka Hampir Membunuhku Kata Winson Deng Sambil Menggertakkan Giginya Bab 12 Kamu Baik-Baik Saja Vila Keluarga Jiang Setelah Memastikan Bahwa Winson Deng Dan Kelompoknya Sudah Benar-Benar Pergi Chelsea Jiang Dan Charles Jiang Muncul Di Ruang Tamu Sebenarnya, Mereka Dari Tadi Berada Di Sana Mereka Hanya Disuruh Tavis Ye Pergi Ke Lantai 2 Untuk Menghindari Kedua Ayah Dan Putri Ini Terluka Apabila Terjadi Perkelahian Akan Tetapi, Chelsea Jiang Dan Charles Jiang Juga Tidak Tinggal Diam Melainkan Menyaksikan Pertunjukan Yang Dilakukan Tavis Ye Melalui Celah Pintu Pada Saat Ini, Chelsea Jiang Memandang Tavis Ye Dengan Sangat Rumit Menurut Ekspektasinya, Tavis Ye Seharusnya Akan Melakukan Pertarungan Besar Dengan Master Hall, Winson Deng Akan Tetapi, Winson Deng Malah Sama Sekali Tidak Berani Melawan Sudah Langsung Berlutut Dan Memohon Ampun Kenapa Winson Deng Memanggilmu Tuan Muda Pemilik Fali Kamu Itu Sebenarnya Siapa Setelah Menatap Tavis Ye Selama 30 Detik, Chelsea Jiang Membuka Mulutnya Untuk Bertanya Masalah Ini Agak Rumit Wick Fali Itu Termasuk Masalah Dunia Luar Jika Dia Mengatakan Yang Sebenarnya Pandangan Hidup Chelsea Jiang Akan Dihancurkan Dengan Mudah Tavis Ye Berhenti Sejenak, Lalu Menjelaskan Dengan Sehalus Mungkin Sederhananya, Winson Deng Pernah Belajar Di Kampung Halamanku Aku Kebetulan Mengajarinya Beberapa Jurus, Karena Itu Dia Lumayan Menghormatiku Tuan Muda Pemilik Fali Adalah Panggilan Kehormatannya Untukku Begitukah? Chelsea Jiang Berpikir-pikir Secara Logika, Kedengarannya Tidak Ada Yang Salah Tetapi Intuisinya Mengatakan Kepadanya Bahwa Segala Sesuatu Tidak Sesederhana Itu Dia Dapat Melihat, Rasa Takut Winson Deng Terhadap Tavis Ye Itu Tertanam Dalam Tulangnya Hanya Satu Kata Dari Tavis Ye, Dia Sudah Mencacatkan Lengannya Sendiri Masih Berjanji Untuk Membubarkan Windhole Yang Telah Dia Bentuk Dengan Kerja Keras Selama Bertahun-Tahun Hal Ini Pasti Tidak Dapat Diperoleh Hanya Berdasarkan Mengajarinya Beberapa Jurus Chelsea Jiang Masih Ingin Bertanya Lebih Lanjut Tetapi Charles Jiang Malah Berdiri Dan Mengganti Topik Pembicaraan Tavis, Aku Melihat Kamu Membawa Banyak Bahan Obat Pulang Bahan Obat Itu Mau Digunakan Untuk Apa? Paman Jiang, Semua Bahan Obat Ini Disiapkan Untukmu Mau Menyembuhkan Kankermu, Hanya Menggunakan Teknik Aku Puntur Saja Tidak Cukup Masih Memerlukan Obat Sekarang, Aku Akan Menyiapkan Obatnya Untukmu Setelah Mengatakan Itu, Tavis Ye Mengambil Bahan Obat Yang Sudah Dipilihnya Dan Bergegas Menuju Dapur Rumah Sakit Kedua Nanping Meskipun Rumah Sakit Terbaik Di Nanping Adalah Rumah Sakit Pusat Akan Tetapi, Departemen Ortopedi Terbaik Malah Berada Di Rumah Sakit Kedua Kenny Lee Yang Telah Kehilangan 21 Gigi Dan Mengalami Banyak Patah Tulang Di Sekujur Tubuhnya Dan Kuil Lin Yang Menderita Patah Tulang Di Kedua Kakinya Memilih Rumah Sakit Kedua Secara Kebetulan Di Luar Ruang Operasi, Kepala Keluarga Lee, Wilson Lee Dan Kepala Keluarga Lin, Gabriel Lin Bertemu Kuil Lin Mendengar Bahwa Kenny Terluka, Jadi Dia Pergi Ke Toko Bahan Obat Ingin Membeli Beberapa Bahan Obat Berharga Untuk Menjenguk Kenny Akibatnya, Dia Malah Mengalarni Masalah Menurut Keterangan Para Saksi, Orang Yang Menukul Kuil Lin Dan Orang Yang Memukul Kenny Seharusnya Adalah Orang Yang Sama Kepala Keluarga Lin, Gabriel Lin, Berkata Dengan Suara Yang Berat Orang Yang Sama, Kepala Keluarga Lee, Wilson Lee, Mengangkat Alisnya Awalnya Dia Berpikir Setelah Menelepon Master Hall Winsondeng, Winsondeng Akan Segera Menangkap Orang Tersebut Secepat Mungkin Tidak Disangka, Winsondeng Tidak Hanya Tidak Menangkap Orang Tersebut, Tetapi Masih Memberi Kesempatan Kepada Orang Gila Itu Untuk Terus Melakukan Kejahatan Wilson Lee Yang Sangat Marah Segera Menelepon Nomor Winsondeng Lagi, Tetapi Teleponnya Baru Berdering Satu Kali, Winsondeng Sudah Menutup Telepon Dia Menelepon Lagi, Teleponnya Ditutup, Menelepon Lagi, Telepon Ditutup Lagi Dan Lagi Dia Bahkan Tidak Menjawab Panggilanku Perusahaan Lee Memberi Windhole Begitu Banyak Uang Setiap Tahun, Benar-Benar Tidak Berguna Wilson Lee Merasa Sangat Marah Direktur Lee, Dengan Segala Hormat, Aku Selalu Merasa Bahwa Organisasi Bawah Tanah Seperti Ini Tidak Bisa Diandalkan Kita Gunakan Jalur Legal Saja Deh Kepala Keluarga Lin, Gabriel Lin, Mengutarakan Pendapatnya Jalur Legal Benar, Jalur Legal Kali Ini Kita Memang Merupakan Korbannya Wilson Lee Baru Tersadar Karena Anaknya Biasa Melakukan Hal-Hal Yang Ilegal, Ketika Timbul Masalah, Dia Biasa Menyelesaikannya Melalui Jalur Ilegal, Sehingga Sudah Menjadi Kebiasaan Akan Tetapi, Kali Ini Berbeda Dengan Level Yang Dimiliki Wilson Lee, Pasti Memiliki Hubungan Dengan Orang-Orang Kelas Atas Dari Nomor Kontak Telepon, Dia Menemukan Nomor Telepon Francis Sia, Kapten Tim Patroli Kota Nanping Kapten Sia, Aku Mau Melaporkan Kejahatan Direktur Lee Mau Melaporkan Kejahatan Francis Sia Yang Diseberang Sangat Terkejut Siapa Yang Tidak Tahu Kalau Perusahaan Lee Memiliki Hubungan Dekat Dengan Wind Hall Biasanya Kalau Terjadi Sesuatu, Wind Hall Akan Membantu Mereka Menyelesaikannya, Sama Sekali Tidak Pernah Merepotkan Tim Patroli Ya, Aku Mau Melaporkan Kejahatan Putraku Kenny Lee Sudah Dipukuli Putra Direktur Lin Dari Perusahaan Lin, Kuil Lin, Juga Dipukuli Pelakunya Adalah Orang Yang Sama Aku Sebentar Lagi Akan Mengirimkan Video Terkait Kepada Kapten Sia Aku Harap Kapten Sia Dapat Menangkap Pelakunya Secepat Mungkin Dan Memberi Kami Keadilan Wilson Lee Menjelaskan Situasinya Dengan Tegas Menjaga Hukum Dan Ketertiban Menghukum Kejahatan Dan Mendukung Kebaikan Adalah Kewajiban Kami Aku Akan Segera Menangani Masalah Ini Francis Sia Memberi Tanggapan Positif Setelah Menutup Telepon, Sangat Cepat, Francis Sia Sudah Menerima Video Tavisye Memukuli Kenny Lee Sangat Menyedihkan, Benar-Benar Sangat Menyedihkan Setelah Menonton Video Dari Awal Sampai Akhir Francis Sia Mendecakan Lidahnya Dan Berkata Meskipun Mulutnya Mengatakan Menyedihkan Akan Tetapi Di Dalam Hatinya Sebenarnya Dia Merasa Amarahnya Terlampiaskan Sebagai Kapten Patroli Dia Tahu Betul Orang Seperti Apa Kenny Lee Itu Mengandalkan Kekayaan Dan Kekuasaan Keluarga Mereka Sering Menindas Orang Baik Tim Patroli Ingin Mengurusnya Tapi Malah Tidak Memiliki Kemampuan Ini Kini, Seorang Pahlawan Melompat Keluar Dan Menghajar Kenny Lee Dengan Kejam Diperkirakan Seluruh Masyarakat Nanping Malah Sedang Bertepuk Tangan Dan Bersorak Namun Dengan Posisinya, Keluarga Lee Sudah Melaporkan Kejahatan Pada Akhirnya Mereka Tetap Harus Mengambil Tindakan Francis Sia Segera Memanggil Staff Teknis Dari Tim Pengawas Saat Ini, Tim Pengawas Sedang Mengimbau CCTV Kota Untuk Mencari Orang Lain Seperti Menggembala Domba, Menggiring Satu Domba Dan Dua Domba Sama Saja Target Pencarian Menjadi Dua, Juga Tidak Menghabiskan Lebih Banyak Waktu Setengah Jam Kemudian, Tim Pengawas Membuat Terobosan Melalui CCTV Di Jalanan, Mereka Yakin Bahwa Pahlawan Yang Melukai Kenny Lee Dan Ku Il Lin Sekarang Sedang Bersembunyi Di Vila Keluarga Jiang Di Area Vila Pinggiran Barat Yang Seharusnya Ditemukan Tidak Ditemukan Yang Seharusnya Tidak Ditemukan Malah Ditemukan Francis Sia Menghela Nafas, Merasa Sedikit Tidak Berdaya Target Pencarian Yang Satu Lagi Adalah Target Yang Dicari Oleh Pemerintah Kota Tidak Hanya Tim Patroli, Tapi Departemen Lain Juga Sedang Mencarinya Namun Sampai Sekarang, Bahkan Sehelai Rambut Pun Tidak Ditemukan Ini Membuat Banyak Orang Curiga Apakah Orang Yang Dicari Pemerintah Kota Tersebut Benar-Benar Ada Semua Orang Dari Tim Aksi Dikirim Francis Sia Hanya Memilih Dua Orang Dari Tim Logistik Dan Secara Pribadi Memimpin Tim Ke Area Vila Di Pinggiran Barat Tidak Ada Orang Yang Berkata Apa-Apa Selama Perjalanan Ketika Mereka Bertiga Tiba Di Depan Pintu Vila Keluarga Jiang Mereka Menemukan Bahwa Salah Satu Dari Dua Pintu Perunggu Vila Jiang Telah Hilang Dilihat Dari Kerusakan Pada Kusen Pintu, Pintu Yang Hilang Itu Pasti Dirobohkan Dengan Kekuatan Keras Apakah Orang-Orang Dari Wind Hall Sudah Tiba Sebelum Kita? Francis Sia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Mengerutkan Kening Jika Melalui Jalur Legal, Melakukan Kekerasan Dan Memukul Orang Paling Banyak Juga Menghabiskan Beberapa Tahun Di Penjara Akan Tetapi, Kalau Wind Hall Yang Menangani Masalah Ini, Kemungkinan Besar, Pahlawan, Tersebut Akan Mati Cepat Masuk Dan Lihat Francis Sia Datang Kesini Itu Untuk Menangkap Orang Tetapi Pada Saat Ini, Dia Merasa Misinya Adalah Untuk Menyelamatkan Orang Melambaikan Tangannya, Francis Sia Memimpin Dua Anggota Tim Logistik Dan Bergegas Masuk Ke Vila Keluarga Jiang Vila Keluarga Jiang Sangat Berantakan, Terutama Di Aula Depan Dan Ruang Tamu, Hampir Tidak Ada Perabot Yang Masih Utuh, Selain Pecahan Hanya Ada Pecahan Lain Perabotan Saja Hancur Sampai Seperti Ini, Orangnya Pasti Sudah Mati Hati Francis Sia Menjadi Dingin Tetapi Pada Saat Ini, Pintu Dapur Terbuka Tafis Ye Yang Sudah Selesai Menyiapkan Obat Berjalan Keluar Keempat Mata Bertemu Francis Sia Berkata Dengan Tidak Percaya Kamu Baik-Baik Saja Apa Aku Seharusnya Tidak Baik-Baik Saja Tafis Ye Memandang Francis Sia Yang Mengenakan Seragam Dari Atas Ke Bawah Dengan Bingung Bab 13 Membawa Ember Memasuki Rumah Kamu Seharusnya Tidak Baik-Baik Saja Francis Sia Menatap Pintu Yang Jatuh Perabotan Yang Rusak Kemudian Melihat Ke Arah Tafis Ye Yang Masih Utuh Dan Tidak Terluka Sama Sekali Dia Tidak Mengerti Apa Yang Sedang Terjadi Dengan Gaya Windhall Dalam Melakukan Sesuatu Mustahil Bagi Mereka Untuk Hanya Menghancurkan Barang-Barang Lalu Pergi Begitu Saja Pada Saat Ini, Salah Satu Anggota Tim Berbisik Dari Belakang Apa Karena Waktu Orang-Orang Dari Windhall Datang Dia Tidak Ada Di Sini Jadi Mereka Cuma Menghancurkan Barang-Barang Lalu Pergi Pasti Begitu Francis Sia Tiba-Tiba Menerima Pencerahan Berbalik Lalu Berkata Kepada Tafis Ye Kamu Benar-Benar Beruntung Beruntung Tafis Ye Menjadi Lebih Bingung Lagi Kalian Itu Siapa? Kami Siapa? Kami Semua Sudah Mengenakan Pakaian Ini Kamu Masih Tidak Tahu Kami Siapa? Francis Sia Mengerutkan Kening Aku Ingatkan Sebentar Apa Kamu Memukul Dua Orang Hari Ini? Dua Bukan Cuma Dua Dih Tafis Ye Menghitung Dengan Jarinya Minimal Juga Empat Puluh Atau Lima Puluh Kamu Cukup Jujur Francis Sia Menghela Nafas Legah Dan Berkata Aku Sedang Berbicara Tentang Kenny Lee Dan Kuil Lin Aku Tahu Kenny Lee, Kuil Lin Itu Yang Mana? Yang Di Toko Bahan Obat Itu? Tafis Ye Mengingat-ingat, Lalu Bertanya Ya, Yang Di Toko Bahan Obat Itu? Francis Sia Menunjukkan Sikap Serius Kamu Sekarang Dicurigai Telah Sengaja Melukai Orang Perlu Kembali Bersama Kami Untuk Membantu Penyelidikan Ayo Pergi Tidak Punya Waktu Tafis Ye Menggelengkan Kepalanya Sambil Memegang Obat Yang Sudah Disiapkan Ini Bukan Masalah Kamu Punya Waktu Atau Tidak Melainkan Kamu Harus Ikut Dengan Kami Francis Sia Berkata Dengan Suara Yang Berat Kalau Aku Tidak Mau Pergi Bagaimana? Wajah Tafis Ye Segera Menjadi Dingin Selama Ini, Selalu Dia Yang Mengatakan Kepada Orang Lain Apa Yang Harus Dilakukan Tidak Ada Yang Pernah Mengatakan Dia Harus Melakukan Sesuatu Kepadanya Francis Sia Dan Kedua Anggota Tim Dikejutkan Oleh Aura Tafis Ye Kalau Kamu Tidak Mau Pergi Itu Berarti Kamu Menolak Penangkapan Kami Akan Mengambil Tindakan Untuk Menegakkan Hukum Dengan Paksa Francis Sia Mengeluarkan Borgol Benda Ini Tidak Ada Gunanya Terhadapku Tafis Ye Berkata Kalau Ini Bagaimana? Dengan Kecepatan Kilat Francis Sia Mengeluarkan Pistol Dari Pinggangnya Dan Membidik Ke Arah Tafis Ye Itu Juga Tidak Berguna Tafis Ye Sama Sekali Tidak Terlihat Panik Bahkan Masih Ada Sedikit Rasa Merendahkan Di Matanya Di Wikfali Hanya Penjahat Yang Paling Tidak Berguna Baru Memerlukan Bantuan Senjata Api Sob Keren Francis Sia Begitu Marah Sampai Dia Hampir Muntah Darah Tentu Saja Dia Tidak Percaya Kalau Tafis Ye Tidak Takut Dengan Peluru Orang Yang Mulutnya Keras Seperti Ini Dia Sudah Sering Melihatnya Begitu Dia Melepaskan Tembakan Peringatan Mereka Semua Akan Langsung Ketakutan Dan Berbaring Di Tanah Tepat Ketika Francis Sia Hendak Melepaskan Tembakan Peringatan Membiarkan Tafis Ye Mengungkapkan Wujud Aslinya Chelsea Jiang Yang Mendengar Keributan Berjalan Ke Bawah Lantai Pertama Villa Jiang Telah Hancur Berkeping-keping Karena Itu Mereka Hanya Bisa Beraktifitas Di Lantai 2 Melihat Lubang Pistol Hitam Yang Diarahkan Ke Arah Tafis Ye Chelsea Jiang Hampir Berguling Jatuh Menuruni Tangga Tafis Ye Kamu Masih Tidak Angkat Tangan Dan Menyerah Chelsea Jiang Berteriak Keras Tidak Peduli Bagaimana Tafis Ye Bertarung Dengan Orang-Orang Dari Wind Hall Tapi Sekarang Yang Berdiri Di Depan Tafis Ye Adalah Tim Patroli Yang Memakai Seragam Dan Memegang Senjata Kalau Tidak Hati-Hati Tafis Ye Akan Kehilangan Nyawanya Ahimya Muncul Orang Yang Mengerti Keadaan Francis Sia Menoleh Ke Arah Chelsea Jiang Dan Berkata Kamu Cepat Bujuk Dia Menolak Penangkapan Itu Tidak Akan Ada Gunanya Untuknya Hanya Akan Memperberat Vonis Hukumannya Vonis Hukuman Mendengar Dua Kata Tersebut Chelsea Jiang Segera Menyadari Bahwa Keluarga Li Telah Melaporkan Kasus Kejahatan Kepada Polisi Aku Rasa Ada Kesalahpahaman Di Sini Chelsea Jiang Segera Menjelaskan Kepada Francis Sia Kenny Lila Yang Memprovokasi Terlebih Dahulu Tafis Ye Itu Termasuk Pembelaan Diri Yang Sah Apa Perbuatannya Merupakan Pembelaan Diri Yang Sah Atau Tidak Bukan Sesuai Perkataanmu Juga Bukan Sesuai Perkataanku Yang Harus Dia Lakukan Sekarang Adalah Bekerja Sama Dengan Kami Kembali Bersama Kami Tanpa Membuat Masalah Dan Membantu Penyelidikan Francis Sia Berkata Membantu Penyelidikan Aku Khawatir Begitu Membantu Penyelidikan Dia Tidak Akan Dapat Keluar Lagi Chelsea Jiang Mengerutkan Kening Latar Belakang Perusahaan Li Dinanping Terlalu Dalam Dengan Menggunakan Koneksi Sangat Mudah Bagi Mereka Untuk Mengubah Putih Menjadi Hitam Hitam Menjadi Putih Tafis Ye Tidak Mungkin Mendapatkan Hukum Yang Adil Tentu Saja Francis Sia Juga Mengetahui Rahasia Di Balik Ini Berpikir Bahwa Pemukulan Tafis Ye Terhadap Kenny Li Dan Kuil Lin Itu Juga Murni Untuk Keadilan Nada Suara Francis Sia Juga Melunak Sebenarnya, Membiarkan Dia Membantu Penyelidikan Itu Juga Untuk Melindunginya Melindungi Chelsea Jiang Tidak Mengerti Kamu Seharusnya Juga Merupakan Penduduk Lokal Nanping Latar Belakang Keluarga Li Aku Juga Tidak Akan Menjelaskannya Secara Detail Lagi Kalau Dia Berada Di Luar Keluarga Li Pasti Akan Menemukan Cara Untuk Membalasnya Pada Saat Itu Dia Pasti Harus Membayar Mereka Dengan Nyawanya Francis Sia Ragu-Ragu Sejenak Lalu Melanjutkan Jangan Khawatir Selama Dia Pergi Bersama Kami Kami Akan Berusaha Sebaik Mungkin Untuk Meminta Keringanan Hukuman Baginya Baiklah Dalam Pengertian Chelsea Jiang Melawan Tim Patroli Hanya Akan Menyeperburuk Keadaan Menggigit-gigit Bibimya Chelsea Jiang Menasehati Tafis Ye Tafis Ye, Kamu Ikut Saja Dengan Mereka Kamu Tidak Perlu Khawatir Aku Pasti Akan Mencari Pengacara Yang Terbaik Untukmu Tidak Perlu Aku Bisa Mengatasinya Sendiri Tafis Ye Mengerutkan Bibirnya Dan Berkata Bagaimana Kamu Akan Mengatasinya Chelsea Jiang Bertanya Cara Biasa Tafis Ye Mengayun-ayunkan Tinjunya Francis Sia Yang Berada Di Hadapannya Langsung Menjadi Waspada Sangat Jelas Tafis Ye Berbeda Dengan Tersangka-Tersangka Yang Dia Temui Sebelumnya Mungkin Saja Dia Berani Melawan Penangkapan Dengan Kekerasan Tepat Ketika Francis Sia Sedang Mempertimbangkan Apakah Mau Menyerang Terlebih Dahulu Melukai Tafis Ye Lalu Membawanya Pergi Satu Grup Pekerja Perbaikan Masuk Ke Vila Keluarga Jiang Tim Patroli Sedang Menangani Kasus Kejahatan Semua Orang Yang Tidak Relevan Harus Segera Pergi Sambil Menatap Tafis Ye, Francis Sia Memperingatkan Para Pekerja Perbaikan Yang Berada Di Belakangnya Akan Tetapi, Meski Sudah Diperingatkan Tiga Kali Berturut-turul, Para Pekerja Perbaikan Itu Tetap Tidak Pergi Francis Sia Yang Merasa Ada Yang Tidak Beres, Mau Tidak Mau Menoleh Ke Belakang Pemandangan Yang Dilihatnya Hampir Membuat Rahangnya Jatuh Ke Tanah Karena, Orang Yang Memimpin Pekerja Perbaikan Bukan Orang Lain Melainkan Master Hall Winsondeng Dari Winsondeng Dari Winsondeng Yang Terkemuka Winsondeng Mengenakan Seragam Konstruksi Tangannya Mengangkat Ember Di Dalam Ember Ada Berbagai Alat Perbaikan Sementara Di Belakangnya Ada Delapan Fajra Agung Winsondeng Yang Terkenal Di Nanping Sama Seperti Winsondeng, Delapan Fajra Agung Juga Berpenampilan Seperti Pekerja Konstruksi Ada Yang Memegang Sekop Datar, Ada Pula Yang Memegang Sekop Penggali Permainan Peran SPI, Francis Sia Dan Kedua Anggota Tim Saling Memandang, Semuanya Bingung Winsondeng Melirik Francis Sia Sebentar, Tetapi Tidak Memedulikannya Sebaliknya, Dia Berlari Ke Arah Tavis Ye, Menundukkan Kepalanya Dan Berkata Tuan Muda Pemilik Fali, Kami Datang Untuk Memperbaiki Rumah Anda Awalnya, Winsondeng Ingin Mencari Perusahaan Perbaikan Profesional Untuk Memperbaiki Vila Keluarga Jiang Akan Tetapi, Setelah Perusahaan Perbaikan Dihubungi, Dia Tiba-Tiba Teringat Sebuah Pepatah Bencana Bisa Muncul Dari Berkah Berkah Bisa Muncul Dari Bencana Harus Diketahui, Di Wig Fali, Hanya Orang-Orang Super Jahat Baru Bisa Memenuhi Syarat Untuk Menyajikan Teh Kepada Tavis Ye, Mencuci Pakaian, Dan Mengepel Lantai Sementara Sekarang, Tavis Ye Datang Kenan Ping, Dengan Tanah Seluas 3 Hektar Ini, Jika Dia Melayaninya Dengan Baik, Dia Mungkin Bisa Mendapatkan Berkah Dari Bencana Ini Karena Itu, Winsondeng Berubah Menjadi Pekerja Perbaikan, Membawa Ember Memasuki Rumah Bab 14 Dewi Perang Ruby Liu Bagaimana Francis Sia Bisa Mengetahui Cerita Di Dalamnya Dia Hanya Melihat Winsondeng Mengangguk Dan Membungku Kepada Tavis Ye, Hanya Mendengar Bahwa Winsondeng Akan Memperbaiki Rumah Untuk Tavis Ye Ini Sepenuhnya Menghancurkan Pikiran Francis Sia Siapa Itu Winsondeng? Master Hall Dari Winsondeng Yang Terkemuka, Tokoh Nomor Satu Di Dunia Bawah Tanah Nanping Bahkan Para Pengusaha Kaya Itu Pun Harus Memanggilnya Master Hall Deng Dengan Hormat Ketika Mereka Melihat Winsondeng Sekarang, Dia Malah Merendahkan Diri Di Depan Seorang Anak Muda Terlebih Lagi, Pemuda Ini Masih Baru Saja Memukuli Kenny Lee, Bos Muda Perusahaan Lee Dengan Kejam Harus Diketahui, Perusahaan Lee Dan Winhol Selama Ini Selalu Merniliki Hubungan Yang Dekat Dia Sebelumnya Masih Khawatir Kalau Winhol Akan Melakukan Tindakan Buruk Terhadap Tavis Ye Demi Perusahaan Lee Tidak Disangka, Yang Terjadi Sama Sekali Di Luar Perkiraannya Di Sisi Lain, Winsondeng Yang Sudah Selesai Menyapat Tavis Ye Tahu Bahwa Kesempatannya Untuk Tampil Telah Tiba Dia Berbalik Dan Menghadap Ke Arah Francis Sia Yang Sedang Kebingungan Kapten Sia, Apa Kamu Sedang Menangani Kasus? Ya, Francis Sia Memaksakan Dirinya Untuk Menjawab Kasus Kenny Lee Itu Winsondeng Lanjut Bertanya Ya, Francis Sia Terus Memaksakan Dirinya Untuk Menjawab Sejauh Yang Aku Ketahui Kenny Lee Dipukuli Sepenuhnya Karena Kesalahannya Sendiri Kalau Kapten Sia Ingin Mengerti Situasinya Dengan Spesifik Aku Bisa Membiarkan Budi Han Untuk Kembali Bersamamu Dia Adalah Pengawal Kenny Lee Dia Tahu Seluk Beluk Masalah Ini Dengan Jelas Winsondeng Berkata Dengan Suara Yang Dalam Tidak Perlu, Tidak Perlu, Master Holdeng Anda Anggap Saja Aku Tidak Pernah Datang Kesini Francis Sia Melambaikan Tangannya Berulang Kali Seseorang Yang Bahkan Harus Dihormanti Oleh Winsondeng Latar Belakang Seberapa Dalam Bisa Dibayangkan Untung Saja Tadi Dia Tidak Melepaskan Tembakan Peringatan Kalau Tidak, Sekarang Dia Sudah Tidak Bisa Pergi Setelah Mengatakan Itu Francis Sia Melambaikan Tangannya Dan Melarikan Diri Bersama Dua Anggota Tim Logistik Tanpa Menoleh Ke Belakang Tuan Muda Pemilik Fali Francis Sia Berani Menodongkan Pistol Ke Arah Anda Apakah Aku Perlu Mencari Kesempatan Untuk Melihat Ke Arah Francis Sia Yang Pergi Winsondeng Dengan Ragu-Ragu Meminta Instruksi Tavis Ye Tidak Perlu, Dia Orangnya Lumayan Tavis Ye Menghentikan Winsondeng Meskipun, Kalau Francis Sia Bersikeras Mau Menangkapnya Akan Tetapi Niatnya Tidak Buruk Bahkan Jika Winsondeng Tidak Datang Dan Tavis Ye Turun Tangan Sendiri Palingan Itu Hanya Akan Membuat Francis Sia Pingsan Aku Mengerti, Aku Mengerti Detik Berikutnya, Winsondeng Mengeluarkan Keychart Dari Sakunya Dan Berkata Tuan Muda Pemilik Fali Begitu Kita Mulai Bekerja Villa Ini Pasti Tidak Nyaman Untuk Ditinggali Kebetulan Aku Punya Rumah Yang Tidak Terpakai Jadi Aku Berikan Kepada Anda Apakah Anda Mau Pindah Kesana Dulu Boleh Juga Kalau Tavis Ye Seorang Diri Tidak Masalah Baginya Untuk Tinggal Di Sana Akan Tetapi Masih Ada Chelsea Jiang Dan Charles Jiang Dia Mengambil Keychart Itu Lalu Menyerahkannya Kepada Chelsea Jiang Teluk Double Moon No Satu Melirik Keychart Itu Sebentar Chelsea Jiang Langsung Menelan Ludah Teluk Double Moon No Satu Adalah Kawasan Vila Paling Mewah Di Kota Nanping Dibangun Di Atas Gunung Dan Menghadap Ke Laut Hanya Ada 20 Vila Di Seluruh Area Tersebut Tetapi Masing-Masing Mencakup Area Seluas Lebih Dari 10 Hektare Ketika Dibuka Tahun Itu Harga Satu Bangunan Saja Sudah 100 Juta Sekarang Harganya Bahkan Sudah Meningkat Menjadi 200 Juta Harganya Sudah Sebanding Dengan Beberapa Perusahaan Jiang Meskipun Chelsea Jiang Telah Pernah Melihat Sedikit Dunia Terhadap Vila Dalam Legenda Seperti Ini Dia Sama Sekali Tidak Bisa Memiliki Perlawanan Dia Segera Meminta Pembantu Rumah Tangga Untuk Berkemas Dan Pindah Satu Jam Kemudian Tavis Yeh, Chelsea Jiang, Dan Charles Jiang Duduk Di Mobil Yang Telah Disiapkan Dari Awal Oleh Winson Deng Dan Tiba Di Teluk Double Moon No Satu, Vila Yang Diberikan Winson Deng Kepada Tavis Yeh Adalah Vila Kedelapan, Dia Terletak Di Tengah Gunung Ini Baru Namanya Vila Melihat Halaman Yang Luar Biasa Luasnya, Ditambah Dengan Bebatuan, Kolam Renang, Dan Berbagai Pohon Serta Bunga Berharga Di Halaman, Kedua Ayah Dan Putrinya, Charles Jiang Dan Chelsea Jiang Memiliki Permikiran Yang Sama Sementara Untuk Tavis Yeh, Dia Tidak Merasa Vila Di Tengah Gunung Ini Begitu Bagus Dia Lebih Menyukai Perasaan Berada Di Puncak Gunung, Di Mana Pegunungan Dapat Terlihat Kecil Tidak Tertarik Untuk Menikmati Pemandangan Di Vila Bersama Charles Jiang Dan Chelsea Jiang, Tavis Yeh Berjalan Ke Puncak Gunung Sendinan Pada Saat Ini, Ada Seorang Wanita Di Puncak Gunung Yang Sedang Melihat Ke Kejauhan Wanita Ini Tidak Lain Adalah Rubi Liu, Dewi Perang Yang Terkenal Dari Departemen Militer Negara Naga Nama Rubi Liu Kedengarannya Lembut, Tapi Metodenya Sangat Kejam Melalui Tangannya, Hampir Setiap Buronan Penjahat Yang Dikirim Ke Penjara Departemen Militer Menjadi Cacat Permanen Dari Kejauhan, Tavis Yeh Sudah Dapat Melihat Rubi Liu Rubi Liu Sangat Cantik Mengenakan Pakaian Ketat Berwarna Hitam Meskipun Bagian Yang Boleh Terlihat Dan Tidak Boleh Terlihat Sama-sama Tidak Terlihat Garis Luarnya Sudah Sangat Eksplosif Ada Beberapa Bagian Yang Bahkan Melebihi Proporsi Yang Terlihat Di Beberapa Komik-komik Lihatnya Sudah Cukup Belum Segera, Rubi Liu Menyadari Keberadaan Tavis Yeh Melihat Ke Belakang, Dia Menemukan Bahwa Mata Tavis Yeh Sedang Mengamatinya Bola Bali Dengan Tidak Sopan Dia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Berkata Dengan Dingin Belum, Tavis Yeh Mengangkat Bahu, Lalu Lanjut Melihat Benar-Benar Berani Rubi Liu Yang Awalnya Sudah Dalam Suasana Hati Yang Buruk, Amarahnya Langsung Melonjak Dia Mengangkat Tangannya, Ingin Memberi Pelajaran Kepada Orang Tidak Sopan Di Depannya Kamu Sebaiknya Jangan Bertindak Kalau Tidak, Jika Racunnya Menyebar, Bahkan Dewa Juga Tidak Akan Bisa Menyelamatkanmu Tavis Yeh Memperingati Bagaimana Kamu Bisa Tahu Aku Diracuni Rubi Liu Terkejut Masalah Diracuni Dia Tidak Memberi Tahu Siapapun Termasuk Bos Dari Departemen Militer Melalui Nafasmu Dan Tavis Yeh Berbicara Sampai Setengah Dan Apa? Rubi Liu Bertanya Tanpa Sadar Dan Naik Turunnya Dadamu Tavis Yeh Berkata Terus Terang Kamu Wajah Rubi Liu Langsung Memerah Sementara Pada Saat Ini Seorang Pria Tiba-Tiba Melompat Dari Tebing Yang Tidak Jauh Dari Sana Wajah Pria Itu Penuh Dengan Bekas Luka Kelihatannya Sangat Ganas Lone Wolf Melihat Pria Yang Penuh Bekas Luka Itu Hati Rubi Liu Langsung Mencelos Lone Wolf Penjahat Yang Dicari Oleh Departemen Militer Negara Naga Dengan Level Bahaya SSS Dalam Sepuluh Tahun Terakhir Departemen Militer Telah Mengirim Tidak Kurang Dari 50 Ahli Untuk Menangkap Lone Wolf Akan Tetapi Mereka Semua Mati Di Tangan Lone Wolf Tanpa Kecuali Setelah Membunuh Ahli Kelima Puluh Dari Departemen Militer Lone Wolf Bahkan Mengeluarkan Perkataan Sombong Bahwa Dia Akan Melancarkan Balas Dendam Penuh Darah Kepada Departemen Militer Semua Personel Di Atas Brigadir Jenderal Departemen Militer Akan Menjadi Sasaran Balas Dendamnya Aku Tidak Menyangka Dewi Perang Terkenal Dari Departemen Militer Memiliki Selera Yang Begitu Unik Bahkan Pengemis Pun Tidak Akan Dilepaskannya Lone Wolf Memandang Rubi Liu Lalu Melihat Ke Arah Tavis Ye Dan Berkata Omong Kosong Apa Yang Kamu Bicarakan Rubi Liu Mengangkat Alisnya Dan Mengeleluarkan Aura Membunuhnya Omong Kosong Seorang Pria Dan Wanita Sendirian Di Puncak Gunung Aku Benar-Benar Tidak Bisa Memikirkan Apa Lagi Yang Bisa Kalian Lakukan Lone Wolf Tertawa Keras Cari Mati Di Bawah Ejekan Lone Wolf Rubi Liu Langsung Melupakan Masalah Penyebaran Racun Dia Mengulurkan Tangannya Mencabut Pedang Lentur Dari Pinggangnya Dan Bergegas Menuju Ke Arah Lone Wolf Bagus Sekali Lone Wolf Datang Hari Ini Tujuannya Memang Rubi Liu Dia Tidak Mengelak Maupun Menghindar Tapi Menghadapinya Secara Langsung Dalam Sekejap Mata Keduanya Telah Bertarung Dengan Puluhan Jurus His Kenapa Wanita Ini Begitu Kuat Semakin Lama Lone Wolf Bertarung Dia Menjadi Semakin Takut Tiba-Tiba Dia Merasa Sedikit Menyesal Telah Memilih Rubi Liu Sebagai Target Balas Dendam Pertama Awalnya Dia Berpikir Rubi Liu Sebagai Seks Yang Lebih Lemah Pasti Namanya Lebih Besar Daripada Kekuatannya Tidak Disangka Rubi Liu Lebih Kuat Daripada Beberapa Lieutenant General Yang Sudah Lama Berada Di Departemen Militer Dia Merasa Jika Dia Terus Bertarung Sangat Mungkin Dia Akan Mati Di Sini Semakin Dia Berpikir Lone Wolf Semakin Mundur Akan Tetapi Rubi Liu Terus Maju Selangkah Demi Selangkah Tidak Memberinya Kesempatan Untuk Melarikan Diri Tiba-Tiba Lone Wolf Melirik Dari Sudut Matanya Melihat Tavis Ye Yang Sedang Memegang Bahunya Dan Menonton Pertempuran Memegang Bahunya Dan Menonton Pertempuran Dengan Penuh Minat Dia Tidak Bisa Mengalahkan Rubi Liu Sendirian Apakah Dia Tidak Masih Bisa Mengalahkan Seorang Pengemis Kebetulan, Dia Bisa Menggunakan Pengemis Ini Sebagai Sandera Bab 15 Chelsea Jiang, Kamu Harus Menahan Dirimu Sendiri Setelah Membuat Serangan Pura-Pura, Lone Wolf Langsung Bergerak Ke Belakang Tavis Ye Dan Mencekik Leher Tavis Ye Dengan Satu Tangan Tavis Ye Sama Sekali Tidak Melawan Alasan Kenapa Dia Tidak Melawan Adalah Karena Ayahnya Pernah Memberitahunya Organisasi Paling Merepotkan Di Dunia Ini Adalah Departemen Militer Begitu Kamu Membiarkan Departemen Militer Melihat Kekuatanmu Mereka Akan Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Mengundangmu Bergabung Seperti Anjing Menggigit Kain Mau Melepaskannya Juga Tidak Bisa Sementara Melalui Percakapan Antara Lone Wolf Dan Ruby Liu Tavis Ye Sudah Mengetahui Bahwa Ruby Liu Berasal Dari Departemen Militer Dia Yang Tidak Ingin Mencari Masalah Memutuskan Untuk Menjadi Sandera Dengan Patuh Jangan Bergerak, Kalau Tidak, Aku Akan Membunuhnya Lone Wolf Masih Berpikir Bahwa Dia Bisa Menangkap Tavis Ye Dengan Mudah Dan Sekarang Dia Sudah Berhasil Mengendalikan Tavis Ye Jadi Lone Wolf Mengangkat Tangannya Yang Satu Lagi Dan Mengarahkannya Ketenggorokan Tavis Ye Tunggu Sebentar Lepaskan Dia Dan Aku Akan Berpura-Pura Tidak Pernah Melihatmu Pada Akhirnya, Ruby Liu Tetap Memilih Untuk Berkompromi Sebagai Seorang Mayor Jenderal Di Departemen Militer Statusnya Tidak Memungkinkannya Untuk Melihat Warga Sipil Seperti Tavis Ye Mati Karenanya Yang Aku Mau Adalah Perkataanmu Ini Lone Wolf Menyandera Tavis Ye Dan Berjalan Ke Arah Tebing Setelah Memastikan Bahwa Ruby Liu Tidak Menyusul Lone Wolf Mendorong Tavis Ye Kedepan Berbalik Lalu Melompat Ke Bawah Pada Saat Ruby Liu Mengejar Ketepi Tebing Membungku Untuk Melihat Ke Bawah Dia Melihat Bahwa Lone Wolf Telah Lama Menghilang Menoleh Dan Melihat Tavis Ye Ruby Liu Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Mendengus Dingin Kalau Bukan Karena Tavis Ye Dia Sudah Bisa Menangkap Lone Wolf Kini Lone Wolf Berhasil Melarikan Diri Juga Tidak Tahu Berapa Banyak Orang Yang Akan Menderita Karenanya Namun Tavis Ye Malah Bertindak Seolah-olah Tidak Ada Yang Salah Melirik Ke Arah Dimana Lone Wolf Melarikan Diri Kemudian Berjalan Menuruni Gunung Aku Sudah Menyelamatkan Nyawanya Dia Bahkan Tidak Mengucapkan Terima Kasih Sama Sekalil Ruby Liu Mengertakkan Gigi Sesaat Akan Tetapi Dia Sudah Tidak Lagi Punya Tenaga Untuk Berdebat Dengan Tavis Ye Baru Saja Dia Bertarung Dengan Lone Wolf Selama Puluhan Jurus Dengan Seluruh Kekuatannya Ini Menyebabkan Racun Di Tubuhnya Menyebar Dengan Cepat Rasa Sakit Yang Hebat Menyebar Keseluruh Bagian Tubuhnya Seolah Ribuan Semut Sedang Menggerogotinya Berusaha Bertahan Sekuat Tenaga Ruby Liu Memasuki Vila Ke-20 Di Puncak Gunung Secepat Mungkin Di Dalam Vila Ada Gudang Pendingin Besar Di Tengah Gudang Pendingin Ada Bak Mandi Berisi Air Es Ruby Liu Melepas Semua Pakaiannya Dan Terjun Ke Dalam Di Bawah Rangsangan Air Es, Rasa Sakit Di Tubuh Ruby Liu Berangsur-Rangsur Berkurang Akan Tetapi, Dibandingkan Dengan Mandi Es Terakhir Kali Efek Mandi Es Ini Sudah Berkurang Banyak Dia Tahu Dia Tidak Bisa Terus Seperti Ini Lagi Kalau Dia Ingin Bertahan Hidup Dia Harus Mengeluarkan Racun Dari Tubuhnya Sepenuhnya Bukan Menekannya Secara Paksa Lagi Dan Lagi Namun, Di Seluruh Dunia Ini Siapa Yang Bisa Menghilangkan Racun Dari Raja Racun Netherworld Ketika Ruby Liu Sedang Merasa Putus Asa Tavis Ye Yang Dia Marahi Sudah Mencapai Kaki Gunung Dengan Kecepatan Yang Sangat Tinggi Dia Lalu Berdiri Di Jalan Yang Harus Dilalui Apabila Mau Menuruni Gunung Ini Adalah Pertama Kalinya Tavis Ye Dicekik Oleh Orang Lain Seumur Hidupnya Bagaimana Dia Bisa Membiarkan Lone Wolf Pergi Dengan Tenang Setelah Menunggu Sekitar Dua Menit Lone Wolf Baru Datang Ketika Dia Melihat Tavis Ye Lone Wolf Sangat Curiga Ada Yang Tidak Beres Dengan Matanya Jelas-Jelas Dia Turun Gunung Lebih Dulu Bagaimana Tavis Ye Bisa Lebih Cepat Darinya Apa Ruby Liu Yang Membawanya Lone Wolf Melihat Sekeliling Dengan Waspada Tidak Perlu Cari Lagi Hanya Ada Aku Seorang Tavis Ye Berkata Dengan Ringan Hanya Kamu Menemukan Bahwa Benar-Benar Hanya Ada Tavis Ye Seorang Diri Lone Wolf Segera Menjadi Tenang Kenapa Kamu Masih Ingin Menjadi Sandera Lagi Kamu Bisa Mencobanya Lagi Tavis Ye Mengangkat Bahu Kamu Benar-Benar Tidak Ingin Berumur Panjang Lone Wolf Bergerak Dan Pergi Ke Belakang Tavis Ye Akan Tetapi Sebelum Dia Sempat Meraih Tavis Ye Dia Menerima Siku Tan Di Perutnya Serangan Siku Ini Langsung Menghancurkan Organ Dalam Lone Wolf Lone Wolf Yang Mendominasi Selama Bertahun-Tahun Tidak Sempat Mengucapkan Sepatah Katapun Langsung Mati Di Tempat Tidak Tahan Pukul Tavis Ye Menggelengkan Kepalanya Dia Masih Mengira Lone Wolf Ada Kemampuan Tetapi Pada Akhirnya Dia Bahkan Tidak Bisa Menahan Sikunya Setelah Menendang Tubuh Lone Wolf Ke Lubang Yang Lumayan Terpencil Di Sekitar Sana Tavis Ye Kembali Ke Vila Di Lereng Gunung Dengan Bosan Sudah Bekerja Keras Seharian Charles Jiang Berniat Untuk Pergi Tidur Lebih Awal Namun Chelsea Jiang Masih Menunggu Di Ruang Tamu Menurut Ayahku Besok Pagi Kita Akan Pergi Ke Biro Urusan Sipil Untuk Mengambil Sertifikat Chelsea Jiang Berkata Pada Tavis Ye Oke Tavis Ye Datang Jauh-Jauh Kenan Ping Hanya Untuk Ini Tapi Aku Punya Satu Permintaan Chelsea Jiang Ragu-Ragu Sesaat Lalu Berkata Permintaan Apa? Tavis Ye Bertanya Dengan Penasaran Hanya Mengambil Sertifikat Chelsea Jiang Menjawab Hanya Mengambil Sertifikat Maksudnya Tavis Ye Tidak Mengerti Selain Mendapatkan Sertifikat Kita Tidak Akan Melakukan Hal Lain Chelsea Jiang Menggigit Bibirnya Dan Berkata Permintaanku Mungkin Sedikit Keterlaluan Tapi Aku Harap Kamu Bisa Mengerti Bagaimanapun Kita Baru Saling Mengenal Satu Hari Masih Belum Cukup Mengenal Satu Sama Lain Bol Tavis Ye Tidak Berpikir Pun Sudah Langsung Setuju Meski Bukan Pria Yang Romantis Namun Dia Juga Mengerti Bahwa Bagi Dua Orang Untuk Bisa Bersama Perasaan Itu Diperlukan Hanya Berdasarkan Sebuah Akad Nikah Sudah Mau Menyelesaikan Semuanya Sama Sekali Tidak Realistis Terima Kasih Tavis Ye Yang Pengertian Membuat Chelsea Jiang Merasa Legah Malam Yang Hening Keesokan Paginya Chelsea Jiang Bangun Pagi-Pagi Mengambil Sertifikat Adalah Peristiwa Besar Dalam Hidup Jadi Wajar Baginya Untuk Berdandan Dengan Cermat Akan Tetapi Ketika Chelsea Jiang Sudah Berpakaian Bagus Dan Berdandan Cantik-Cantik Datang Ke Ruang Tamu Dia Terkejut Saat Melihat Bahwa Tavis Ye Masih Mengenakan Pakaian Yang Sama Seperti Kemarin Aku Hanya Membawa Satu Pakaian Ini Melihat Chelsea Jiang Yang Berdandan Begitu Cantik Lalu Melihat Dirinya Sendiri Yang Seperti Orang Kampung Mau Tidak Mau Tavis Ye Merasa Agak Malu Saat Dia Berada Di Wick Valley Ada Orang-Orang Yang Khusus Menyediakan Makanan Minuman Pakaian Dan Lain-Lain Untuknya Jadi Dia Tidak Perlu Khawatir Sama Sekali Sekarang Dia Sendirian Tidak Heran Kalau Dia Tidak Terbiasa Janjiku Jam Sembilan Pagi Sekarang Mau Beli Pakaian Baru Juga Sudah Terlambat Kalau Tidak Pakai Baju Ayahku Terlebih Dahulu Deh Di Hari Besar Penerimaan Sertifikat Chelsea Jiang Tidak Ingin Suaminya Disebut Pengemis Oleh Orang Lain Kemanapun Dia Pergi Melihat Tinggi Dan Berat Badan Ayahnya Hampir Sama Dengan Tavis Ye Chelsea Jiang Memilih Satu Set Pakaian Dari Lemari Pakaian Ayahnya Dari Dalam Keluar Dari Atas Ke Bawah Untuk Diganti Oleh Tavis Ye Tavis Ye Yang Sudah Mengganti Pakaiannya Muncul Kembali Di Depan Chelsea Jiang Ketika Melihatnya Mata Chelsea Jiang Langsung Berbinar Sebab Tavis Ye Yang Telah Mengganti Pakaian Benar-Benar Terlihat Berbeda Dari Sebelumnya Chelsea Jiang Bahkan Merasakan Detak Jantungnya Menjadi Semakin Cepat Chelsea Jiang Kamu Harus Menahan Diri Kamu Baru Saja Mengatakan Hanya Ambil Sertifikat Saja Kamu Tidak Boleh Memiliki Pikiran Tidak Pantas Chelsea Jiang Memperingatkan Dirinya Sendiri Secara Diam-Diam Setelah Semua Persiapannya Sudah Selesai Chelsea Jiang Tanpa Sadar Mengeluarkan Kunci Audi AB Dan Bersiap Untuk Mengemudi Namun Saat Ini Dia Baru Teringat Bahwa Audi AB Miliknya Masih Diparkir Di Vila Di Pinggiran Barat Ada Apa Tavis Ye Bertanya Mobil Ku Tidak Ada Di Sini Chelsea Jiang Menjawab Ada Mobil Di Garasi Tavis Ye Melewati Garasi Kemarin Dia Ada Melihatnya Sebentar Di Dalamnya Sepertinya Ada Beberapa Mobil Semuanya Seharusnya Milik Winson Deng Apakah Ada Chelsea Jiang Masih Belum Melihat Garasi Di Bawah Tuntunan Tavis Ye Chelsea Jiang Datang Ke Garasi Ferrari Aston Martin Lamborghini Masih Ada Bugatti Melihat Sekilas Semuanya Adalah Mobil Sport Sembarangan Memilih Salah Satu Saja Harganya Sudah Beberapa Juta Bahkan Ada Yang 10 Atau 20 Juta Sementara Kunci Mobilnya Ada Di Lemari Dekat Pintu Garasi Pilih Satu Deh Tavis Ye Berkata Kemudian Dia Sembarangan Memilih Dan Mengambil Kunci Bugatti Menyerahkannya Kepada Chelsea Jiang Aku Tidak Berani Chelsea Jiang Melambaikan Tangannya Berulang Kali Tavis Ye Begitu Memilih Langsung Memilih Yang Paling Mahal Setahunya Bugatti Itu Berharga Lebih Dari 20 Juta Kalau Menabrak Sesuatu Sayang Sekali Kalau Begitu Biarkan Aku Yang Melakukannya Kalau Pengemudi Veteran Menolak Terpaksa Pemula Yang Turun Ke Jalan Raya Tavis Ye Duduk Di Kursi Pengemudi Dengan Percaya Diri Meskipun Dia Belum Pernah Mengendarai Mobil Dia Pernah Melihat Orang Lain Mengemudi Baginya Pengoperasian Sederhana Seperti Mengemudi Bisa Dipelajari Setelah Melihatnya Sekali Namun Mengendarai Mobil Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Seseorang Lakukan Hanya Dengan Melihatnya Tavis Ye Mengemudikan Bugatti Dengan Agak Lambat Untuk Membiasakan Diri Dengan Performa Mobil Ini Sekarang Tepat Pada Jam Sibuk Pagi Hari Jalanan Penuh Sesak Dengan Mobil Tetapi Itu Tidak Mempengaruhi Tavis Ye Sedikitpun Berpikir Bahwa Dia Akan Mengambil Sertifikat Dengan Kecantikan Dia Merasa Sangat Senang Hei Bocah Jangan Menghalangi Jalan Jika Kamu Tidak Tahu Cara Mengemudi Minggir Rupanya Selalu Ada Orang Yang Tidak Pintar Datang Untuk Mengganggu Pasangan Ini Sebuah Mobil Sport Biru Dengan Tidak Sabar Membunyikan Klakson Di Belakang Mobil Tavis Ye Pengemudinya Juga Terus Menerus Bercakap Kasar Dia Bahkan Memberi Gas Secara Tiba-Tiba Dan Hampir Menabrak Bagian Belakang Bugatti Tavis Ye Mengerutkan Kening Karena Tidak Senang Dan Dia Berbelok Tajam Untuk Menyeberangi Mobilnya Di Depan Mobil Biru Itu Kemudian Dia Membuka Pintu Mobilnya Dan Berjalan Ke Depan Mobil Biru Tersebut Menarik Pengemudi Itu Keluar Dari Mobil Dengan Satu Tangan Menyipitkan Matanya Sedikit Saat Menatap Pengemudi Itu Apakah Ada Yang Pernah Mengajarimu Untuk Bersikap Sopan Merasakan Kekuatan Luar Biasa Yang Datang Dari Lengan Orang Di Depannya Pemilik Mobil Biru Itu Berusaha Menguatkan Dirinya Dia Masih Tidak Lupa Membalas Itu Salahmu Mengemudi Dengan Begitu Lambat Di Jam Sibuk Pagi Hari Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Semua Orang Terburu-Buru Untuk Pergi Bekerja Tavis Ye Bukanlah Orang Yang Tidak Masuk Akal Memikirkan Tentang Dirinya Sendiri Juga Ada Yang Salah Dia Terdiam Namun Pengemudi Itu Juga Sudah Mernarahinya Jadi Dia Tiba-Tiba Memikirkan Cara Yang Baik Apakah Kamu Lihat Persimpangan Belokan Di Depan Itu Mari Kita Lihat Siapa Yang Sampai Di Sana Lebih Dulu Jika Kamu Menang Aku Akan Melepaskanmu Kali Ini Jika Kamu Kalah Tinjuku Juga Tidak Lemah Pria Itu Berpikir Sejenak Dan Menyetujui Lamaran Ini Setelah Mereka Berdua Bersiap-Siap Mereka Berlari Dengan Cepat Tavis Ye Dengan Cepat Meninggalkan Mobil Biru Itu Di Belakangnya Dan Berhasil Berbelok Di Persimpangan Pertama Lalu Memarkir Mobilnya Di Pinggir Jalan Untuk Menunggu Mobil Biru Itu Namun Dia Tidak Menyangka Pemilik Mobil Biru Itu Tidak Berbelok Di Persimpangan Melainkan Langsung Melaju Sambil Melewati Mobil Tavis Ye Dia Malah Membuka Jendela Dan Mengacungkan Jari Tengahnya Bodoh, Aku Pergi Dulu Mari Kamu Ikut Di Belakang Mobilku Untuk Memakan Knallpot Tavis Ye Sangat Kesal Sampai Dia Ingin Segera Mengejar Orang Itu Untuk Memberikan Pelajaran Yang Besar Kepadanya Tapi Chelsea Jiang Yang Tersenyum Karena Melihat Penampilan Tavis Ye Yang Marah Mulai Membujuknya Lupakah Saja Kita Masih Harus Pergi Mengambil Sertifikat Jadi Lepaskan Dia Saja Perjalanan Yang Awalnya Memerlukan Satu Jam Tapi Tavis Ye Yang Masih Marah Hanya Menggunakan 15 Menit Setelah Memarkir Mobil Dan Mematikan Mesin Tavis Ye Menoleh Dan Melihat Ke Arah Chelsea Jiang Dan Baru Saja Dia Menemukan Bahwa Wajah Chelsea Jiang Yang Duduk Di Kursi Penumpang Tampak Sangat Pucat Apakah Kamu Merasa Tidak Enak Badan? Tavis Ye Bertanya Dengan Curiga Kamu Mengemudi Begitu Cepat? Apa Aku Bisa Merasa Enak Badan? Chelsea Jiang Berkata Dengan Marah Batas Kecepatan Di Jalan Itu 80 Tapi Tavis Ye Mengemudi Sampai Kecepatan 180 Chelsea Jiang Sampai Curiga Apakah Dia Baru Saja Naik Roller Coaster Selama 15 Menit Lain Kali Aku Akan Mengemudi Dengan Lebih Lambat Tavis Ye Merasa Bersalah Dan Berkata Tidak Akan Ada Lain Kali Mulai Sekarang, Kalau Ada Aku, Kamu Harus Duduk Di Kursi Penumpang Chelsea Jiang Langsung Mengambil Kembali Hak Mengemudi Tavis Ye Setelah Memulihkan Diri Beberapa Saat, Chelsea Jiang Akhirnya Pulih Melihat Waktu Janji Temu Sudah Mau Tiba Dia Segera Menarik Tavis Ye Dan Bergegas Ke Aula Pencatatan Pernikahan Namun, Belum Sampai 10 Menit Setelah Masuk Keduanya Keluar Dari Aula Pencatatan Pernikahan Dengan Kepala Menunduk Dan Ekspresi Mereka Juga Tidak Lagi Sebahagia Awalnya